mahal halo saya, welcome back to my channel di video ini aku mau tunjukin kamu my top 5 favorite foundations dari high-end brand nah, kalau misalnya kamu belum nonton my favorite foundation yang drugstore, i will leave the link in the description box below buat kamu yang belum nonton, dan kalau misalnya kamu tarik untuk tau apa sih foundation yang bagus untuk kulit berminyak, kulit bercerawat yang lebih sensitif, dan juga produk-produk gede yang dari high-end, apalagi itu kan sekarang udah mau Idul Fitri, udah mau celebration, bagi kamu yang celebrate dan juga kalau misalnya kamu cuma ingin tau aja gitu, kayak produknya apa sih yang cocok, then keep on watching jadi di sini tuh udah ada 5 foundation dan aku bakal mulai mention dari harga yang paling terjangkau, and then after go long, we'll talk about the most expensive foundation, yang menurut aku paling best, dan paling cocok untuk our skin type yaitu oil combination dan juga punya produk-produk gede DSB-DSB, oke? so, untuk foundation yang pertama ini tuh, kamu pasti tau kalo misalnya kamu ada ikut, you know, makeup trend dan juga populer banget which is the Fenty Beauty, aku dulu udah pernah review tentang Fenty Beauty punya produk, dan jujur aku suka banget sama foundationnya this is like, hands down definitely one of the best foundation that ever dan juga harganya tuh lumayan terjangkau ini tuh 34 USD jadi aku bakal kasih tau kamu tuh dalam harga USD, kecuali gak satu foundation karena aku baru beli beberapa tahun yang lalu, so I still remember tapi untuk yang lain, aku bakal mention USD jadi kalo misalnya kamu ada nampak video ini kapanpun kamu bisa tinggal kayak convert dari USD ke Indonesia, like sometimes harganya itu aku tau kayak sedikit perbeda gitu kalo misalnya kamu beli makeup di Indonesia versus kalo misalnya kamu beli makeup di negara lain, ataupun negara asal dari brand tersebut so, ini tuh harganya USD 34 dan ini tuh ada 32 mili, dan ini tuh namanya Profilter Soft Matte Longwear Foundation and it lasts forever dan juga di foto ini tuh bagus banget dan kamu tuh bakal keliatan flawless without looking cakey at all kadang tuh kan kalo misalnya kita pake foundation yang sedikit, coverage-nya lebih tinggi aja kita gak kalo keliatan cakey, apalagi kalo misalnya tinggal di Indonesia tuh kan humid banget, so don't worry this won't make you look cakey, dan ini juga wearable, dan untuk Fendi Foundation sendiri, ini tuh ada 39 pilihan warna, jadi kamu pasti dapet satu warna yang, I mean like the shade yang cocok untuk warna klik kamu, dan aku seranin untuk kamu itu sebelum kamu beli ini kamu coba aja dulu di pipi kamu sedikit terus kamu tunggu selama 10 menit abis itu, kamu balik lagi ke counternya dan kamu liat kalo memang foundation warna itu cocok buat kamu, then you get it karena foundation ini tuh oxidized, jadi ada beberapa kasus dimana orang tuh tuh gak gitu suka sama ini, karena mereka bilang warnanya gak cocok, kayak warnanya tuh berubah so ya, I mean like it oxidized, plus 10 menit aja so just like apply the tester sedikit terus like wait up for 10 minutes, dan kamu liat lagi kalo memang warna itu gak berubah kayak gak beda gitu sama warna kulit kamu, then just get it this is like really really good kalo misalnya kamu udah coba produk-produk lain dari Fenty Beauty yang kamu suka, comment down below karena aku baru-baru ini ke Sephora dan like I saw a lot of like new things yang come out dari Fenty Beauty, but like I just don't know like you know what else to get just comment down below, what is your favorite Fenty Beauty product? next, ini tuh ada Estee Lauder Double Wear, dan aku suka banget sama ini, karena itu ada SPF 10 jadi kalo misalnya kamu, kita kan tinggal di Indonesia panas banget dan kalo misalnya kamu ada festa, ada acara dan this is the perfect foundation for you kalo misalnya kamu ada graduation from night, or whatever it is, the occasion dimana kamu butuh keliatan flawless dan juga cantik di foto dan tahan seharian, this is the one for you karena ini tuh pennya, ia tahan selama 24 jam aku sih sendiri gak pernah pake selama 24 jam cuman beneran ini tuh bisa tahan lama banget di kulit aku i think i wore it like 12 jam and if you like to party then i get this is the foundation for you karena ini tuh beneran covers everything ini tuh medium to full coverage dan ini tuh gak transfer jadi kalo misalnya kamu udah apply foundation ini tenang aja, dia gak bakal transfer pas kamu cipi-cipi ataupun kamu kayak peluk gitu terus you know you're afraid kalo misalnya foundation kamu itu bakal nanti baju orang don't worry, cause this is non-transferable ini tuh gak waterproof, but it definitely is set proof so try it out, dan aku suka banget sama ukurannya, ini tuh cukup kecil jadi kalo misalnya kamu pengen touch up lagi throughout the day, you can just bring this along and like just you know, touch up dan ini juga karena cover-nya tuh medium to full kamu bisa label ini sebagai concealer, dan by the way ini tuh harganya 42 dollar, so ya, just let you know, dan itu ada 25 pilihan warna, so it's pretty broad like you're about to find some color next up, ini tuh ada MUF water blend aku suka banget sama ini, karena ini tuh ada 50 mili, jadi dari yang lain-lain kayaknya menurut aku ini tuh paling banyak deh isinya, dan juga ini tuh cocok untuk muka dan juga untuk tubuh kan sekarang ini udah summer, so if you're looking for summer foundation, then maybe this is the one for you, kayak misalnya kalau misalnya kamu pergi ke pantai, dan kamu masih pengen pake makeup, kalau misalnya kamu punya like a little tattoo, atau kayak a little like scar on your body yang kamu pengen cover you can use this one, karena ini tuh waterproof sweatproof everything, dan juga ini tuh very layerable, untuk cover-nya sendiri menurut aku ini tuh light to medium coverage, jadi kalau misalnya kamu butuh more coverage, like on your blemishes ataupun kayak dark circle, then you can just like put, you know, concealer on top of it ini karena cover-nya itu light to medium it's layerable, tapi you can like try cover it like 3-4 times aku sendiri belum pernah kayak 3-4 times covering gitu, tapi aku udah pernah coba pake ini beberapa kali, you know to just like put it on my body so that my body looks small and this covers really well, menurut aku ini tuh memang kayak, it acts like a little like touch up for your skin, so if you need like a little touch up, dan juga kamu lagi cari foundation dan kamu bisa pake setiap hari dan i'll definitely recommend the Make Up For Ever Water Blank untuk komposisnya sendiri ini tuh 80% air, jadi kalau misalnya kamu takut, kamu punya kulit sensitif kalau kamu takut pake foundation, don't worry karena aku udah coba, dan punya kulit super sensitive and it does nothing, and by the way untuk semua foundation yang aku review di video ini ini tuh kayak sensitive proof, jadi don't worry if you are afraid, don't worry girl I got you, kids they're really really good, dan ini tuh teksturnya water gel, pas aku cek teks pake sendiri sih, gak se gel gimana it's more like liquidy, but yeah i guess like, dia gak terlalu watery seperti Make Up For Body Foundation, but it has more coverage, dan juga ini tuh ada 17 pilihan warna, dan harga ini Rp710.000 di Indonesia mungkin kalau misalnya kamu pergi ke luar negeri dan kamu mau beli ini, i think it'll be cheaper karena kan tekst di Indonesia, you know like they add it up, but yeah, it's beautiful, i love it so much, next itu ada Giorgio Armani lumayan foundation, oh my god kalau misalnya kamu ngefans sama royal family, dan kamu udah nonton wedding dari Meghan Markle kamu bakal tau kalau dia tuh pake foundation ini pas di weddingnya, dan i love this foundation, it just looks flawless dan meskipun ini tuh medium to cool coverage, kamu gak bakal keliatan kalau kamu tuh pake makeup, kayak makeupnya Meghan Markle, dan as you can see like you can still see through her freckles everything, and yeah, like ini tuh di rave sama celebrity papan atas, dan jujur, it's worth the money like, meskipun ini lebih mahal, tapi kamu gak butuh banyak untuk make your face look flawless, dan yang terakhir ini tuh ada Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation tekstnya nya tuh lebih ke powdery, jadi kalau misalnya kamu males pake foundation liquid, abis itu powder lagi, then this is the perfect one for you, dan meskipun harganya yang paling mahal i got a lot of compliment, pas aku pake ini, karena mereka bakal kayak ngomong oh, keliat kamu lebih bagus, ya perhal tuh, aku pake foundation, but i guess like people can't really tell, kalau aku pake foundation, karena covernya tuh meskipun dia medium to full, tapi bener-beneran yang kayak bener-bener keliatan, kalau kamu itu muka kamu tuh cakey sama foundation itu, dan ini tuh oil free, dan juga matte finish jadi kalau misalnya kamu pengen foto kamu juga pengen keliatan berminyak then try this Immaculate Liquid Powder Foundation dan beneran you don't need powder to look more polished because this already makes you look super polished dan ini tuh ada belasan pilihan warna dan kamu bisa beli ini di Sephora karena Sephora has everything, especially this amazing, amazing brand kalau misalnya kamu udah pernah coba Hourglass let me know what other products yang aku harus coba because like, i really like this, dan this is the only one product that i have from Hourglass so yeah, just let me know so guys, all my favorite foundations yang high-end, kalau misalnya kamu suka video ini do thumbs up, it means the world to me dan kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu how i did this makeup for this video aku tadi ada film Idul Fitri makeup tutorial just go to my channel, dan juga kamu tinggal cari aja di video sebelum video ini it's very simple, it's very easy, dan one thing that's different dari makeup tutorial itu adalah lipstick aku, aku pakai Revlon Color Burst Matte Balm dan itu warnanya 250 stand up remarkable ya, aku suka banget sama brand lipstick dari Revlon it's very affordable, dan kalau misalnya dapet dimana aja dan juga warnanya itu always delivery, and serving, and make me playing, the look, and yours too so ya, kalau misalnya kamu pingin you know, like, just want to know more about this makeup look, then go watch the tutorial, anyway, semoga video ini helpful buat kamu, kalau misalnya video request lain, kamu tinggal komen aja di bawah, dan selamat Idul Fitri buat kamu yang merayain I'm so excited for you guys I hope you have a fantastic holiday dan bagi kamu yang ga merayain, we have a fantastic holiday too, do comment below, how do you spend your holiday so ya, thank you so much for watching I will see you in my next videos I'm sending you all my hugs and all my beautiful kisses cheers to good vibes and goodbye babies goodbye